Anda kembali lagi di lintas AINews Bali. Pemirsa untuk menjaga keharmonisan antara masyarakat, Bupati Badung yang diwakili oleh Dinas Kabupaten Badung menghadiri upacara Atma Wadana yang berlangsung di desa Mengwitani. Diharapkan upacara secara basal ini dapat beringankan beban masyarakat dalam menggelar upacara pitrayatnya atau upacara manusayatnya. Bupati Badung yang diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung ikuti Eka Sudarwita menghadiri upacara Atma Wadana atau memukur masyarakat yang berlangsung di desa Mengwitani. Upacara Atma Wadana Masyarakat tersebut juga menggelar upacara metatah atau petang gigi yang diikuti sebanyak 97 orang, mempertik sebanyak 98 orang, menekali sebanyak 63 orang, dan mesanan empat sebanyak 6 orang. Semutara jumlah peserta yang mengikuti Atma Wadana mencapai 130 orang. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Igede Eka Sudarwita mengapresiasi digelarnya upacara Atma Wadana tersebut. Selain menemukan rasa gotong royong antar masyarakat, upacara ini dapat beringankan beban biarnya yang diselenggarakan kantong murahnya makna upacaranya sendiri. Pemerintah Kabupaten Badung pun terus berkomitmen dalam menunggu yang digelarnya upacara keagamaan, seperti upacara fitriatnya atau manusiaatnya. Bersatu dan kompak untuk menyelenggarakan upacara-upacara khususnya yang berkaitan dengan fitriatnya, manusiaatnya seperti sekarang ini. Jadi agar tetap dapat dilaksanakan seperti ini dengan bersama-sama yang sudah dapat, sudah barang itu dapat saling mengisi dalam rangka pemanaan setiap tahapan upacara dan sudah barang itu mendorong agar masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang suci dan mulia setiap. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Badung turut menyerahkan bantuan dana hibah untuk karya induk tahun 2024 sebesar Rp150 juta. Dari Badung, Wayandiana, AINews, melaporkan.